Tak, kalau lo jadi pacar gue, setiap ulang tahun gue bakal kasih kado sekotak senja. Sekotak senja untuk Nirbita. Emang bisa? Bisa lah, gue bakal nego sama langit. Yaudah, kalau lo beneran mau nepatin janji itu, gue mau jadi pacar lo. Gue bakal nerima segala bentuk senja yang bakal lo kasih nantinya. Kalah, kamu harus bangun. Kita belum selesaiin lis berburu senja. Kita juga belum selesai melawan arus dunia. Bahkan, kamu juga belum kasih kado sekotak senjanya. Yang kamu janjikan buat aku. Tak, maaf ya. Hai, jam berapa lo liat video ini? Oh iya, gimana harinya? Baik, lumayan, atau buruk? Oh gitu ya, pasti ada cerita dibalik jawaban lo. Ada yang mau lo ceritain gak? Kalau ada, DM gue terbuka kok. Lo bisa cerita sesuka hati di sana. Mungkin hari lo berat akhir-akhir ini. Gue gak tau masalah apa yang sedang lo hadapi. Gue juga bukan seorang yang bisa nenangin lo melalui sebuah kata-kata. Tapi, ada suatu hal yang mau gue sampaikan untuk lo. Dengerin ya. Gak ada yang kuat sekuat diri lo untuk menghadapi masalah ini. Lo orang yang kuat. Lo orang yang bisa cari jalan keluar dari masalah yang sedang lo hadapi. Gak harus menjadi manusia yang sempurna untuk bisa bahagia. Hal sederhana pun mampu mengantarkan kebahagiaan. Kayak misalnya, berburu senja. Tapi, lebih bahagia lagi kalau berburu sama orang yang kita cintai. Ya, intinya bahagia itu deket banget kok dengan kita. Asal, pandai-pandai bersyukur aja. Sulit ya? Gue dulu juga pernah ngerasain berada di masa-masa itu. Tau gak? Gue dulu juga pernah ngebarkot. Jangan ditiru ya. Jujur, rasanya sakit setelah ngelukain tangan sendiri. Nantinya juga berbekas di tangan. Dunia ini emang tempatnya masalah. Dan kita harus bisa hadapi itu. Tuhan tahu kalau lo mampu. Makanya lo dikasih hujan itu. Barangkali lo butuh cerita. Bisa cari pelampiasan lain selain nyakitin diri sendiri. Jangan nyakitin diri lo lagi ya. Jangan nyakitin diri sendiri.